Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan semuanya dimanapun anda berada driver motor roda 3 bersatu di video ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bahwa bagi kita semua bahwasanya kita harus selalu senantiasa hati-hati selalu ya berikut ini adalah yang berhasil admin kumpulkan dari beberapa kecelakaan yang ditimbulkan dan mudah-mudahan ini tidak menimpa siapapun terutama khususnya kita sebagai driver motor roda tiga Allahumma inna nesaluka salamatan ini dari informasi yang didapatkan dari sepanah saksi yang melihat kejadian langsung atau warga sekitar pengendara ini pengendara Tosa ini tidak mendengar teriakan warga peringatan warga akan dan adanya kereta yang semakin mendekat dan akibatnya tidak dapat dihindarkan terjadilah kecelakaan ini inna lilahi wa inna ilaihi rojiwun menurut keterangan saksi yang berada di sekitar PKB saat itu KA Harina 124 meladu dari arah barat ke timur tempatnya di ril sisi selatan bersamaan dengan itu dari arah selatan menyebrang sepeda motor Tosa yang dikendarai oleh Pak Panijo dengan alamat busuk tuyuh desa pangkat Rejo selamat dari Kabupaten Lamongan sehingga terjadi telakang kereta api kasus kecelakaan ini kini ditangani kepolisian setempat jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan untuk dilakukan visu Oke kita lanjut ke pembelajaran berikutnya supaya kita lebih berhati-hati lagi ini adalah suatu gambaran yang harus menjadi PR bagi kita semua minimal kita sudah berusaha kita berusaha sudah berdoa dan selanjutnya kita serahkan kepada yang maha kuasa Oke selanjutnya disini motor roda tiga yang nyungsep di pinggir kali nyungsep ya kok bisa terjadi seperti ini ya Oke yang namanya sudah terjadi ya ini adalah ya kita hadapi saja mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan kita semua para driver motor roda tiga inalilahi wainah ilai rojuun ya ini kejadiannya boleh dilihat di deskripsi tentang lokasi dan tempat kejadian ini ah tentang Anda bagaimana apa hal apa saja yang pernah terjadi dengan motor roda tiga anda silahkan berkomentar disana tolong jangan di like video ini karena video ini adalah video tentang kecelakaan jadi termasuk musibah tolong jangan di like tolong jangan di subscribe juga ya tolong jangan di like dan di subscribe dan berikan komentar saja yang terbaik bagi pengendara motor roda tiga ini mudah-mudahan dalam keadaan selamat intinya disini adalah harapan besar doa terbesar bagi kita semua baik itu kendaraan motor roda tiga roda empat roda sepuluh dan lain sebagainya apapun yang terjadi mereka tentunya mempunyai keluarga dan ada ada orang yang menunggu di rumah dan kita doakan semoga dalam keadaan selamat ya selamat kalau ruka-ruka ringan sih wajar ya lecet-lecet dan cukup dikasih obat merah dan perban sedikit saja oke disini terlihat prosesnya sedang dievakuasi ya karena tidak diketahui ini sebab dan musababnya tahu-tahu udah nyungsep aja dia tuh dapat terlihat di gambarnya sedang dilakukan evakuasi oleh beberapa orang puluhan orang warga ini membutuhkan sepertinya membutuhkan puluhan orang warga ya untuk mengevakuasi mengangkat motor roda tiga ini kan bisa sampai tiga kuinta lebih ya bisa jadi lebih ini membutuhkan alat berat sepertinya ini supaya bisa terangkat selamat menikmati selamat menikmati